Intro Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu Masyarakat Provinsi Jambi Terkhusus masyarakat dan lingkungan ASN Yang ada di Kabupaten Tebu Informasi yang bisa kami sampaikan Buat kawan-kawan semuanya pada siang hari ini Hari Senin tanggal 10 April 2023 Kembali saya memberikan informasi Pemerintah Kabupaten Tebu Siapkan 17 miliar Untuk THR ASN di wilayah ini Informasi yang bisa kami sampaikan Bahwa pada pagi hari ini Kepala Bakauda Kabupaten Tebu Yakni Saudara Nazar Effendi Di depan awak media mengatakan Bahwa untuk pemerintah Kabupaten Tebu Dan dananya sudah ada Itu sudah disiapkan 17 miliar Untuk para ASN Aparatur Sipil Negara Yang ada di Kabupaten Tebu Terkait pencairannya sendiri Bahwa pemerintah Kabupaten Tebu Masih menunggu tentunya Terhadap apa-apa yang perlu dipersiapkan Termasuk adalah Perintah daripada Provinsi Jambi Dan pemerintah pusat untuk segera membayarkan Dan tentunya untuk dana ini sendiri Sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Tebu Saat ditanya kira-kira kapan Untuk pencairan ini sendiri Maka Nazar Effendi Kepala Bakauda Kabupaten Tebu Mengatakan insya Allah dalam minggu ini Itu untuk para ASN Akan menerima THR Yang besarnya Sebulan gaji yang diterima Selama menjabat jadi ASN ini Itu saja yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat kita semuanya Tentu admin pada siang hari ini Mengucapkan selamat dan sukses Untuk para ASN yang ada di Kabupaten Tebu Karena untuk hari raya Idul Fitri Itu untuk para ASN Tidak perlu pusing-pusing lagi Karena sudah mendapatkan alokasi dana Dari pemerintah yang bernama THR Yakni sebesar 17 miliar Untuk seluruh ASN di Kabupaten Tebu Saat ditanya terkait gaji 13 Maka Nazar mengatakan Bahwa gaji 13 juga akan dibayarkan Yakni pada bulan Juni Karena itu memang diperuntukkan Untuk anak-anak para ASN Yang akan masuk di perguruan tinggi Maupun sekolah Baik itu jenjang dasar Menengah maupun tinggi Itu saja Selamat siang Sukses Selalu Negeri Salam Selamat menikmati